Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Minggu ini bagian Alkitab yang akan kita baca ada tiga pembacaan kita Pertama, Kisah para Rasul pasal 7 ayat 54-60 1 Petrus pasal 2 ayat 1-10 dan ini merupakan bahan utama untuk kita renungkan Yohanis 14 ayat 1-14 Nah sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa Tuhan saat ini kami akan membaca dan merenungkan firmanmu Kami bermohon kepada mu ya roh kudus, tolonglah kami Agar supaya ketika kami membaca dan merenungkan firmanmu ini Atas petunjuk dan restumulah kami boleh mengerti Sehingga kami mampu menghidupkan firman Tuhan ini dalam kehidupan kami sehari-hari Ampunkan dosa kami Tuhan, dengarkan doa ini Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin Nah baik saudara-saudara 1 Petrus pasal 2 ayat 1-10 Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunofikan, kedengkian dan fitnah Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani Supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu Yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormati dihadirat Allah Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani Bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepadanya Sebab ada tertulis dalam kitab suci Sesungguhnya aku meletakkan dision sebuah batu yang terpilih Sebuah batu penjuru yang mahal Dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal Tetapi bagi mereka yang tidak percaya Batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan Telah menjadi batu penjuru Juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah Dan untuk itu mereka juga telah disediakan Tetapi kamulah bangsa yang terpilih imamat yang rajani Bangsa yang kudus umat kepunyaan Allah sendiri Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari dia Yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib Kamu yang dahulu bukan umat Allah Tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya Yang dahulu dikasihani tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan Demikian firman Tuhan ini berbahagialah kita semua yang selalu merindukan firman Tuhan Nah Bapak Ibu, Saudara-saudara Tema renungan kita minggu ini ialah menjadi batu hidup Menjadi batu hidup Saudara-saudara kita akan merenungkan tema ini dengan harapan agar supaya kita bisa mengerti Kenapa gereja itu disebut sebagai batu yang hidup Tentu hidup dalam Kristus Dan kemudian Sebagai gereja yang hidup kita juga ditempatkan di dunia ini Untuk memberitakan kebaikan-kebaikan Tuhan Nah Saudara-saudara Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Penggunaan kata batu Sebagai metafora untuk menggambarkan tentang iman percaya itu Setidak-tidaknya Saudara-saudara Ada tiga hal yang bisa kita pelajari daripada metafora menjadi bagian perlindungan kita Pertama Saudara-saudara Allah itu sering disebut sebagai gunung batu Sering disebut kubu pertahanan Lalu Yesus Kristus itu digelar dengan batu penjuru Nah lalu gereja itu atau umat Allah sering disebut sebagai batu yang hidup Artinya Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Lewat metafora ini mau digambarkan kepada kita Dan mengajarkan kepada kita bahwa Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Makna ini adalah makna pengajaran tentang Bagaimana gereja itu sendiri berada dan tumbuh serta hidup di dunia ini Nah gereja Toraja Saudara-saudara Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Dalam logonya itu ada satu nats yang tertulis Yaitu 1 Korintus 3 ayat 11 Karena itu tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain Daripada dasar yang telah diletakkan yaitu Yesus Kristus Artinya bahwa gereja ini, gereja Toraja ini Berdiri atas dasar Injil Yesus Kristus Dan melayani sesuai dengan amanah Daripada Yesus Kristus itu sendiri Sehingga Saudara-saudara gereja ini adalah gereja yang berdiri atas dasar Yesus Kristus Dan mengembangkan pelayanannya sesuai dengan petunjuk dan amanah Daripada Yesus Kristus itu sendiri Nah baik Saudara-saudara Surat 1 Petrus ini, Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Sesungguhnya ialah mau mengajarkan kepada kita Tentang bagaimana gereja awal itu bertumbuh Di seputaran Pontius, di seputaran Galatia, di seputaran Kapodokia Di sekitaran Bitania dan Asia Kecil Gereja-gereja mula ini, Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Ia tumbuh dalam penganiayaan Tetapi sekaligus dengan itu, ia memperlihatkan sebuah identitas Identitas baru Identitas baru itu sebagai apa, Saudara-saudara? Mereka selalu di, ya niaya, tapi sebagai identitas baru Yang memperlihatkan tentang identitasnya sebagai batu yang hidup Maksudnya Saudara-saudara sebagai batu yang hidup Mereka itu ada di situ Dan Kristus adalah pusat daripada semua keberadaan daripada gereja itu sendiri Sehingga Saudara-saudara Gereja itu adalah persekutuan orang-orang beriman Orang-orang yang rohani Yang dibangun oleh Allah dan untuk itu Ia menempatkan mereka di dunia ini Untuk memberitakan kebaikan-kebaikan Tuhan Nah Saudara-saudara Dalam rangka membangun identitas baru Kelompok atau gereja awal ini Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Selalu digelar dengan batu hidup Bangsa yang terpilih Imamat yang rajani Bangsa yang kudus Umat kepunyaan Allah Nah Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Ayat 4 dari bagian Alkitab yang kita baca tadi Dan datanglah kepadanya Ayat 4 itu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu Yang memang dibuang oleh manusia Tetapi yang dipilih dan dihormati di hadirat Allah Saudara-saudara Dalam ayat ini Petrus menggambarkan progres iman Mulai dari masa bayi yang minum susu Menuju kepada orang dewasa Yang dengan kekuatan imannya menghampiri Tuhan Ini Saudara-saudara mengingatkan kita Tentang Masmur 34 ayat 4 Aku telah mencari Tuhan Lalu ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku Batu yang hidup Saudara-saudara Dalam perjanjian lama Kekuatan eksistensi Tuhan Reputasi Tuhan Sering digambarkan dengan menggunakan analogi batu sebagai gelarnya Seperti ulangan 32 Gunung batu yang pekerjaannya sempurna Karena segala jalannya adil Allah yang setia Dengan tiada kecurangan Adil dan benar Dialah gunung batu Karyanya sempurna Karena adil segala jalannya Allah yang setia dan tanpa ketidakadilan Juga di dalam beberapa Masmur Seperti Masmur 18 sayat 2 Ya Tuhan bukit batuku Kubu pertahananku dan penyelamatku Allah ku gunung batuku Tempat aku berlindung Perisaiku Tanduk keselamatanku Kota bentengku Masmur 28 ayat 1 Dari Daud Kepada kamu ya Tuhan gunung batuku Aku berseru Janganlah berdiam diri terhadap aku Sebab jengkau engkau tetap membisu terhadap aku Aku menjadi seperti orang yang turun ke dalam luang kubur Lalu saudara-saudara Yesus sering juga digambarkan sebagai batu Metafora batu Misalnya Saudara-saudara Masmur 118 ayat 22 Sebuah batu yang ditolak Sebuah batu bangunan Sebuah bantus sentuhan Sebuah batu yang mengatasi Dan menaklukkan tentang segala sesuatu Lalu yang berikut Saudara-saudara Yang dibuang oleh manusia Perasa ini Saudara-saudara Diperjelas lagi dalam ayat 7 Bagian Alkitab yang kita baca tadi Karena itu bagi kamu yang percaya Ia mahal Tetapi bagi mereka yang tidak percaya Batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan Telah menjadi batu penjuru Juga telah menjadi batu sentuhan Dan suatu batu sandungan Intonasi ini Saudara-saudara Juga terungkap dalam Masmur 118 ayat 2 Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan Telah menjadi batu penjuru Batu itu ditolak oleh para tukang Saudara-saudara Arti daripada frasa ini Pertama-tama menunjuk kepada Kepemimpinan Yahudi yang menolak Yesus Lalu kemudian diperluas lagi kepada orang-orang Yang tidak percaya atau menolak Tuhan Yesus Lalu berikut saudara-saudara Tetapi yang dipilih dan dihormati di hadirat Allah Ini langsung bertentangan tadi dengan apa yang kita bahas di atas tadi Jadi saudara-saudara yang benar ialah Seorang Mesias yang ditolak atau yang tidak diterima Saudara-saudara telah menjadi satu-satunya rencana Allah untuk penebusan Nah saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Berikut ayat 5 yang adalah merupakan natsrenungan daripada Pembacaan ini dan sekaligus berhubungan dengan tema perlindungan kita Ayat 5 saudara-saudara Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup Untuk pembangunan suatu rumah rohani Bagi suatu imamat kudus Untuk mempersembahkan persembahan rohani Yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah Kamu juga telah menjadi batu yang hidup Saudara-saudara ini adalah metafora tentang gereja Bahwa gereja itu atau umat Allah itu adalah batu yang hidup Dan juga nanti dia akan menghidupkan batu-batu yang lain dalam tugas pelayanannya Sebagai batu yang hidup Saudara-saudara Perjanjian baru menggunakan metafora ini Atau tepatnya Petrus menggunakan metafora ini Untuk mengembarkan bahwa gereja itu adalah umat Allah Untuk apa saudara-saudara Untuk pembangunan sebuah rumah rohani Ini erat sekali hubungannya dengan Efesus pasal 2 ayat 20 Disitu ditulis saudara-saudara bahwa Umat Allah itu dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi Dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru Juga dalam ayat 21 daripada Efesus pasal 2 itu Di dalam dia tumbuh seluruh bangunan Rapi tersusun menjadi baik Allah yang kudus di dalam Tuhan Jadi saudara-saudara Gambaran tentang gereja atau rumah rohani itu berada pada terang Satu Yesus adalah baik Allah yang baru Kemudian orang-orang yang percaya dalam Kristus Yang adalah gereja yang adalah umat Allah Itu adalah imamat yang sejati Dan bagi orang-orang Yahudi yang tidak percaya Dan juga bagi orang-orang yang menolak Yesus Batu ini telah menjadi batu sandungan Nah saudara-saudara disinilah dipertegas Bahwa hanya mereka yang memiliki iman di dalam Kristus Dapat berfungsi di baik Allah Di baik rohani Yang melakukan korban persembahan Dan yang kehidupannya adalah kehidupan yang kudus Dan kemudian saudara-saudara Orang percaya itu sebagai batu yang hidup Akhirnya berstatus sebagai imamat yang kudus Hal inilah yang terlihat dalam progres Bahwa Allah dalam perjanjian lama Adalah Allah yang berjanji Melalui keturunan hawa Untuk menebus semua umat manusia Itu kejadian 3 ayat 15 Allah memanggil Abraham Kejadian 12 Untuk menjadikannya sebagai kerajaan imamat Untuk apa? Untuk menjangkau seluruh dunia Lalu terbentuklah bangsa Israel Bangsa Israel ini gagal salam ala Karena itulah Allah merujuk suatu umat yang baru Umat yang disebut sebagai batu yang hidup Iaitu gereja Untuk apa? Untuk memberitakan kebaikan-kebaikan Tuhan Artinya saudara-saudara Disinilah gereja mempersembahkan persembahan rohani Nah saudara-saudara Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Simbol bangsa yang terpilih Imamat yang rajani Bangsa yang kudus Dan umat kepunyaan Allah Saudara-saudara Ini lebih menonjolkan tentang fungsi Daripada batu yang hidup itu sendiri Batu yang hidup ini Saudara-saudara Menegaskan bahwa Gereja itu atau orang-orang yang percaya itu Dipanggil oleh Tuhan untuk maksud Memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Tuhan Perbuatan yang besar itu ialah Pengorbanan Yesus Kristus Menebus dosa manusia Itulah kehadiran gereja Itulah kehadiran batu-batu yang hidup Ia ditempatkan di dunia ini Untuk memberitakan perbuatan-perbuatan besar yang Tuhan lakukan Yang hal itu Menunjuk langsung kepada Pengorbanan Kristus Menebus dosa manusia Fungsi yang lain Saudara-saudara Imamat yang rajani Bangsa yang kudus Saudara-saudara Ini fungsi untuk menegaskan bahwa Mereka itu dipilih oleh Allah Mereka diangkat dan diutus Untuk memasyurkan perbuatan-perbuatan Allah Injil Allah ialah Injil yang memberi kabar sukacita Dan inilah gereja Gereja harus melaksanakan itu Nah, apa yang bisa kita renungkan dari sini Saudara-saudara Pertama Sebagai batu yang hidup Sebagai gereja, sebagai umat Allah Maka diingatkan kepada kita lewat Petrus Agar supaya Sebagai batu yang hidup Kita membuang manusia-manusia yang lama kita Ayat 1 Buanglah segala kejahatan Segala tipu muslihat Dan segala kemunafikan Kedua Sebagai batu hidup Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Secara harapia Bahwa kita sedang membangun dalam rumah rohani Kamu sendiri seperti batu-batu hidup Yang sedang dibangun sebagai sebuah bangun rohani Disini saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Bahwa Gereja itu Adalah persekutuan orang-orang yang percaya Yang hidup dalam kebersamaan Karena itu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Sama seperti bangunan yang dibuat dari banyak batu Sehingga terbentuk sebuah bangunan Maka bangunan itu adalah satu Dan Yesus adalah kepalanya Karena itu semua orang yang berada dalam gereja itu Adalah satu Mereka disebut sebagai umat Tuhan Mereka disebut sebagai saudara-saudara Daripada Yesus Kristus Dimana Yesus Kristus adalah kepalanya Artinya saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Gereja itu sebagai batu yang hidup Yang terdiri dari batu-batu yang ada Mereka diingatkan agar Supaya tidak mempertahankan diri mereka Seperti kesombongan Sifat yang terlalu menonjolkan diri Sifat yang egois Dan lain-lain sebagainya Nah yang ketiga Batu hidup atau gereja itu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Artinya adalah beriman kepada Yesus Ayat empat Datanglah kepada batu yang hidup itu Yang dibuang oleh manusia Tetapi yang dipilih dan dihormati di hadirat Allah Ini saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Sama seperti dengan Kerinduan seseorang akan kasih dan pertolongan Tuhan Yang mulai daripada ketika ia masih kanak-kanak Sampai pada waktu ia dewasa Dan saudara-saudara Batu yang dibuang itu adalah batu yang sangat berharga Dan tidak akan membuat orang kecewa padanya Artinya saudara-saudara Gereja yang hadir di dunia ini Yang dibangun atas dasar batu penjuru Yang adalah Yesus Kristus Gereja ini tidak akan pernah kecewa Tidak akan pernah dibiarkan Dan bahkan tidak akan pernah dibiarkan Untuk dirampas oleh maut Sehingga saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Sebuah rumah rohani yang sangat bergantung pada batu penjuru itu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Itu artinya bukan batu sembarang Tetapi dia adalah batu penjuru yang dipergunakan untuk Dasar daripada pembangunan-pembangunan Daripada batu yang tersusun rapi tadi itu Seperti yang saya ungkapkan tadi dalam logo Gereja Toraja Ada satu nats yang tertulis Yaitu 1 Korintus pasal 3 ayat 11 Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain Daripada dasar yang telah diletakkan Yaitu Yesus Kristus Nah saudara-saudara Itulah batu yang hidup Kita adalah batu yang hidup Batu yang tersusun berdasarkan fondasi Yaitu Yesus Kristus sebagai batu penjuru Kita tersusun rapi di situ Dan menjadi sebuah bangunan Dan bangunan itu kelihatan Dan di dalamnya itulah saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Mereka atau umat yang percaya itu hidup Melaksanakan penyembahan kepada Tuhan Dan Gereja ini ditempatkan di dalam dunia ini Untuk apa saudara-saudara? Untuk memberitahkan kebaikan-kebaikan Tuhan Nah saudara-saudara Realita daripada keberadaan Gereja ini Tentu akan berhadapan dengan banyak tantangan dan hambatan Tetapi sebagai bangunan yang telah dibangun Di atas dasar Yesus Kristus Gereja ini tidak akan pernah hilang Gereja ini tidak akan pernah runtuh Gereja ini tidak akan pernah dibiarkan oleh Tuhan Dia akan hidup terus-menerus sampai selama-lamanya Itulah kita saudara-saudara Itulah gereja Dan itu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Sangat-sangat bermanfaat bagi kita di masa sekarang ini Yaitu ketika kita hadir sebagai gereja Berarti kita hadir bukan dalam ruang yang hampa Kita hadir bukan dalam ruang yang tidak punya apa-apa Tetapi kita hadir dalam ruang yang berisi dengan budaya, sejarah, dan lain-lain sebagainya Karena itulah gereja ini dituntut di sini dan sekarang ini Sebagai bangunan yang telah dibangun di atas dasar batu penjuru Ia adalah hidup Dituntut dia pada masa sekarang ini Apa kontribusi real daripada gereja ini Terhadap konteks yang mereka sedang hadapi Apa kontribusi real daripada kita Gereja yang hadir di sini sekarang ini Dalam berbagai pergumulan baik pribadi maupun bangsa dan negara Termasuk pergumulan besar kita di seputaran pandemi corona ini Apa kontribusi kita di situ saudara-saudara Setidak-tidaknya gereja ini saudara-saudara Harus ikut juga Memperjuangkan perjuangan bersama Karena ia hadir di dunia ini untuk berjuang secara bersama-sama Nah tentu dalam berjuang secara bersama-sama inilah Gereja itu tampil dengan identitasnya Dan memperlihatkan bahwa dia adalah bagian yang tidak terpisahkan Daripada masyarakat yang ada Itulah sebabnya gereja itu dituntut untuk memberi kontribusi yang real Lalu apa kontribusi yang real daripada gereja itu saudara-saudara Banyak hal yang bisa kita lakukan Tapi satu yang harus kita ingat saudara-saudara Berkontribusi dalam dunia yang real ini Ketika berhadapan dengan berbagai macam masalah Ingat dan renungkan ini saudara-saudara Ialah Kontribusi positif kita ialah Jadilah selalu bagian dari solusi Sekali lagi Gereja yang hadir ini Gereja yang hidup ini yang ditempatkan di dunia ini Kontribusi realnya sederhananya ialah Upayakanlah agar supaya gereja ini Batu-batu yang hidup ini Kita semua ini Umat Allah ini Jadilah selalu bahagian dari solusi Kiranya Tuhan memberkati Amin Saudara-saudara mari kita berdoa Tuhan terima kasih firmanmu Kiranya lewat pertolongan roh kudus Kami dimampukan untuk menghidupkan ini Sebagai batu yang hidup Sebagai gereja Kami dibangun atas dasar Yesus Kristus Sebagai batu penjuru Ditempatkan di dunia ini Untuk memberitakan kebaikanmu Yaitu berkontribusi real Dalam kehidupan sementara ini Dan ajar kepada kami Untuk menjadi bahagian dari setiap solusi yang ada Supaya kehadiran kami ini adalah kehadiran yang membawa berkat Ampuni dosa kami Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya